Baik pemirsa kita beranjak ke informasi lainnya. Selama musim mudik lebaran tahun 2022 ini, salah satu operator PT. Pelni mengerahkan 4 buah kapal angkut untuk membawa pemudik dari Pelabuhan Panglima Utarkumai menuju Pelabuhan Tanjung Mas Marang dan juga Tanjung Perak, Surabaya. Para calon penumpang pada angkutan arus mudik lebaran dari Pelabuhan Panglima Utarkumai dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Mas Marang dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya akan dilayani sejumlah kapal laut dari pihak PT. Pelayaran Indonesia atau Pelni dan Dharma Lautan Utama. Serta ada juga kapal Kalibodri milik ASDP yang berangkat dari Pelabuhan Roro di Pelabuhan Sungai Tempenek ke Jamatan Kumai dengan rute menuju Pelabuhan Kendal, Jawa Tengah. Dari pihak PT. Pelni untuk musim mudik kali ini menyediakan sebanyak 4 kapal laut yang melayani para pemudik dengan jumlah kunjungan atau jumlah kedatangan kapal sebanyak 8 kol. Untuk mempermudah akses para calon pemudik mendapatkan tiket kapal. Selain dengan datang ke kantor Pelni maupun agen resmi, para calon penumpang juga bisa mengakses tiket secara online dan proses pembayaran melalui ATM. Kemudian setelah mendapatkan kode booking, maka bisa ditunjukkan kepada petugas ketika keberangkatan. untuk cabang PT. Pelni, cabang Kumbai sendiri kita siap untuk menghadapi angkutan lebaran tahun ini. Jadi kita ada total 18 kol, 8 kol itu untuk arus mudik dan arus baliknya ada 10. Dan kita juga ada penambahan kapal 3, jadi total kapal yang ke Pelabuhan Kumai itu ada 6 kapal. Tiket sampai saat ini kita masih tersedia di tanggal 30 dan tanggal 1. Karena kita ikut aturan pemerintah, saat ini kita hanya bisa mengangkut penumpang 100% kalau di level 2. Kita tanggal 22 ini ya, sudah mulai lonjakan penumpang dan puncaknya itu di H-4 tanggal 28 dan H-2 tanggal 30. Untuk penumpang sendiri kita harapkan tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker dan mencuci tangan dan ikut himbawan-himbawan dari pemerintah. Untuk informasi, persyaratan dan ketentuan kepada para calon pemudik yang akan menggunakan kapal laut, selain wajib protokol kesehatan bagi yang sudah vaksin dosis lengkap atau vaksin booster, maka tidak perlu menunjukkan hasil tes COVID-19 sama halnya dengan anak usia di bawah 6 tahun. Terima kasih telah menonton!